Handphone milik Edward yang ia letakkan di atas mejanya tiba-tiba bergetar Ternyata ada panggilan masuk dari Carla Carla, gemam Edward Ada dua kemungkinan Carla saat ini menghukuminya Apakah wanita itu ingin minta maaf dengannya Atau ada hal penting lain yang berkaitan dengan Abimana Karena penasaran, Edward pun menjawab panggilan itu Halo Carla, siapa Edward begitu menjawab panggilannya Halo Edward, kau lagi ada di mana? Apa kau ada di kantormu? Tanya Carla Iya, tentu aku di kantorku sekarang Ada apa? Aku ingin bicara padamu, ini penting Katakan padaku, kau ingin bicara tentang apa? Edward begitu penasaran dengan apa yang akan Carla bicarakan padanya Kenapa sih pakai bertanya segala? Apa kau tidak mau menemuiku lagi? Tanya Carla dengan kesal Sudahlah baru diusir dari perusahaan Nabi Mana Sekarang kekasihnya malah terkesan tidak ingin bertemu dengannya Bukan begitu Carla Aku kan hanya bertanya Ucap Edward dengan lembut agar wanita itu tidak marah-marah Ini soal Abimana Dia memutuskan kerjasama antara perusahaanku dengan miliknya Edward tampak sangat terkejut Terlihat dari keningnya yang berkerut Kalau begitu datanglah ke perusahaanku sekarang Aku menunggumu Ucap Edward Setelah itu ia segera mematikan panggilan itu Hingga membuat Carla kesal Karena panggilannya diputuskan begitu saja tiba-tiba Edward terlihat sangat gusar setelah mendengar kabar dari Carla Ia sepertinya tidak senang dengan yang baru saja terjadi Kalau Abimana sudah memutuskan kerjasama mereka Maka akan susah baginya untuk merebut perusahaan keluarga Williams Carla, Carla Kau memang tidak berguna Bukan Edward Kalau begitu untuk apa aku susah payah menjadikanmu kekasihku Kau tidak ada gunanya sekarang Edward menghela nafas dengan berat Jari jemari tangannya tampak mengetuk-getuk meja kerjanya Saat ini kelemahan Abimana berarti hanya satu Istrinya Wanita polos itu Tiara Seringai tajam muncul di wajahnya Ia kembali mengingat saat dimana dia mengintip Tiara bersama Abimana sewaktu di taman Oke, kalau begitu kita ubah rencananya Rasanya kok tidak terlalu berguna lagi Carla Wanita polos itu kini lebih segalanya darimu Hahaha Edward tiba-tiba saja tertawa besar Ia menertawai dirinya sendiri Abimana Williams Entahlah Sampai saat ini aku masih tidak mengerti sesuatu yang menjadi milikmu selalu menarik di mataku Termasuk istrimu Bisakah kita berbagi sedikit kesenangan dari istrimu Aku yakin Kali ini kau akan melakukan apa saja demi istri tercintamu bukan Aku yakin kau pasti akan melakukannya Terima kasih atas pelajaran hari ini madam Besok kita sambung lagi ya Ucap Tiara berpamitan dengan madam Rosa Linda Sama-sama say Jangan lupa pesanku tadi Ajak suamibu belanja Membeli make up Beli yang muah hal Kata madam Rosa Linda Sambil memainkan lidahnya Mereka pun tergelak bersama Kau lucu sekali madam Ya sudah aku pergi dulu Apa supirmu sudah sampai? Sedang dalam perjalanan Sebentar lagi sampai Ya sudah kau tunggu di dalam Jangan saja nyonya cantik Jangan menunggu di luar Bahaya Biarkan supir yang menunggumu Jangan dirimu yang menunggunya Pesan madam Rosa Linda Baiklah madam Ingat sekarang Statusmu sudah menjadi nyonya Bimana loh Harus hati-hati lagi Kalau kemana-mana Tiara menganggu Apa yang dikatakan oleh madam Rosa Linda Rasanya sangat benar Tidak lama supir jemputannya pun datang Barulah Tiara keluar dari salon itu Dan pergi ke perusahaan milik suaminya Di sana ia langsung disambut oleh Jodi Jodi mengantarnya sampai ke depan pintu ruangan abimana Tiara membuka pintu ruangan suaminya Dengan sangat perlahan Ia mengintip sedikit Ternyata Sang suami sedang duduk Memandangi pemandangan kota Di bawah sana Melalui jendela besar di ruangannya Tiara terkeke tanpa bersuara Ia akan mengerjai suaminya Pikirnya Ia pun masuk Dengan perlahan dan menutup kembali pintu itu Kemudian dia berjalan mendekati sang suami Yang sedang membelakanginya Dengan langkah tanpa suara Abimana tampak menarik sudut bibirnya Ia tahu ada seseorang yang masuk Dan itu pasti istrinya Eh apa ini Gumam Abimana dalam hati Saat kedua tangan dari belakang menutup matanya Tebak aku siapa Bisik Tiara dengan pelan tepat di salah satu telinga Abimana Tiara tidak tahu saja Hal itu membuat Abimana meremang Yang pasti bukan Jodi Tangan ini terlalu kecil untuk ukuran tangan Jodi Jawab Abimana Sambil merasa tangan yang menutupi matanya Tiara tanpa cekikikan Ia pun membisikkan sesuatu lagi di telinga suaminya Lalu siapa aku Tanyanya dengan sangat pelan Seolah sedang menakuti Abimana Yang jelas bukan pria bertulang lunak itu juga Kalau benar dia Maka aku akan mematahkan tangannya Karena sudah berani menyentuhku Jawab Abimana lagi Tiara kembali cekikikan Tanpa suara Ia sudah tidak tahan untuk tertawa sebenarnya Kalau kau tidak bisa menjawab Kau akan mendapatkan hukuman Bisik Tiara sekali lagi Abimana menarik sudut bibirnya Detik selanjutnya Ia menarik kedua tangan Tiara Yang menutup matanya Sampai wajah gadis itu berada di samping wajahnya Mereka saling menoleh Jarak mereka saat ini begitu dekat Kau yang akan mendapatkan hukuman Ucap Abimana Lalu dengan cepat menyambar bibir istrinya Tiara berusaha melepaskan diri Abimana terlalu kuat menciumnya Bukannya melepaskan pangutannya Pria itu malah menahan tengku istrinya Setelah merasa puas Barulah dia melepaskannya Ih kau curang Menyerang tiba-tiba Protes Tiara Sambil mengelap bibirnya yang basah Abimana tergelak Lalu menarik Tiara duduk di pangkuannya Itu hukuman karena masuk Tidak ketuk pintu dulu Ucap Abimana Tiara mencibirkan bibirnya Tadi Jody bilang langsung masuk aja Lalu kenapa kau mengendap-ngendap Mau memberi kejutan padamu Tiara mengalungkan kedua tangannya ke leher Abimana Oh iya Aku cukup terkejut Ucap Abimana dengan tangan yang tiba-tiba Melepas kancing atasan milik istrinya Tiara menahan tangan kekar itu Katanya mau makan siang Kok malah begini Tiara heran Baru datang Sudah begini saja Kelakuan suaminya Iya Nanti kita makan siang Sekarang Aku mau menu pembukaannya dulu Abimana menepis tangan Tiara Lalu melanjutkan kegiatannya Tiga kancing teratas Sudah dilepaskannya Sayang Ini di kantor loh Kata Tiara mengingatkan Iya sayang Siapa bilang kita di pasar Lalu kenapa malah begini Tanya Tiara lagi Abimana tidak menjawab Ia sudah menemukan apa yang dia inginkan Sayang Aku belum mengunci pintu Abimana masih enggan menarik diri Sayang Kalau ada yang masuk bagaimana Abimana masih tidak peduli Sayang Suara Tiara mulai terputus seperti kehilangan sinyal Abimana pun tersenyum disela-sela kegiatannya Ia terus menikmati menu pembukaannya Sebelum mereka benar-benar makan siang Tiara mulai terbuai dengan setuhan-setuhan yang diberikan oleh suaminya Terbukti dari tangannya yang meremas rambut lebat sang suami dengan kuat Puas dengan itu Abimana beralih ke bibir istrinya Tiara yang sudah terbuai pun dengan senang hati membalasnya Aku tidak sabar ingin menyentuhmu seutuhnya sayang Ucap Abimana disela-sela ciumannya Aku siap kapanpun kau mau Jawab Tiara dengan patuh Mereka kembali berciuman dengan intens Jodi yang sudah berdiri di depan pintu ruangan Abimana Tidak jadi mengetuk pintu Ia teringat pesan tuannya tadi Jangan biarkan siapapun masuk Kalau istriku sudah datang Kecuali aku yang memintanya Permisi tuan Jodi yang masih memandangi pintu ruangan bosnya yang tertutup Langsung menoleh ke belakang Saat mendengar sebuah suara yang menyapanya Ternyata suara itu berasal dari salah satu manajer di perusahaan itu Ada apa? Tanya Jodi Saya ingin bertemu dengan tuan Abimana Apa tuan Abimana ada di dalam? Tanya manajer itu Beliau ada di dalam Tapi sedang tidak bisa diganggu Beliau sedang bersama istrinya Jawab Jodi Pria yang umurnya lebih tua dari Jodi itu pun menganggu Baik tuan Kalau begitu nanti saja saya kembali lagi Ia membungkuk sekilas Saya permisi tuan Pamitnya lalu pergi dari tempat itu Jodi tampak memicinkan matanya Ia sepertinya ingat akan sesuatu Oh iya Dia baru ingat Pria tadi adalah salah satu karyawan yang masuk ke perusahaan ini Atas rekomendasi dari Carla Sewaktu bosnya masih menjalin hubungan dengan Carla Tapi sekarang perusahaan William sudah tidak berusaha lagi dengan Carla Haruskah manajer tadi tetap dipertahankan? Sepertinya dia akan membahas hal ini pada Abimana nanti Ia tidak mau ada seorang pun penyusup di perusahaan Williams Perusahaan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya Ia juga harus teliti dan juga jeli Sementara itu manajer tadi sudah kembali lagi ke ruangannya Begitu masuk ke dalam ruangannya Ia nampak menelpon seseorang Halo Nona Saya ingin mengabarkan bahwa saat ini Tuan Abimana sedang bersama istrinya di dalam ruangannya Nona Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan Abimana pun menyudahi aktivitasnya Wajah Abimana tampak sangat gembira Seperti baru mendapatkan tender besar Berbeda dengan wajah sang istri yang terlihat sedikit kesal Dengan bibirnya yang sedikit bengkak Bagaimana tidak kesal Suaminya tidak mau berhenti Kalau belum mendengar suara perut istrinya yang keroncongan Alhasil mereka tidak makan di kantor Melainkan pergi keluar untuk makan di salah satu sebuah restoran Kali ini Jody pun ikut pergi makan juga Meski tadi sebenarnya dia sudah makan saat di kantor Setelah dari sini Aku akan menemani berbelanja Ucap Abimana saat mereka sedang makan Tadi di jalan Tiara bilang pada suaminya Kalau dia ingin membeli beberapa alat make up Tidak usah sayang Kau kan harus kembali ke kantor Tolak Tiara Tapi aku tidak mau kau berbelanja sendirian Sayang Tidak aman bagimu Jangan khawatir Rencananya aku ingin mengajak Madame Rosa Linda pergi bersamaku Aku rasa dia lebih paham Tentang peralatan make up Kalau aku pergi bersamamu Kau juga tidak akan pahamkan Bantah Tiara Abimana tampak cemberut Kau dekat sekali dengannya Kau lebih memilih pergi dengannya Daripada dengan suamimu sendiri Loh jangan bilang dia sedang cemburu Suamiku ini lucu sekali Semua orang mau dicemburuinnya Ucap Tiara dalam hati Ya sudah kita pergi bersama Tapi tidak usah hari ini Tidak perlu terburu-buru Jika kau sedang ada urusan di kantor Bujuk Tiara sebelum suami Tersayangnya itu tambah cemburu Hari ini saja Aku tidak begitu sibuk kok Kalau kau mau Kita ajak pria tulang luna itu sekalian Biar bisa membantumu Memilih-milih kebutuhanmu Ucap Abimana Biar Joe yang Ada yang menemeninya juga nanti Sabuk Abimana dengan asal Tiara pun tergelak Sementara Jody hanya bisa mengembuskan Nafasnya dengan berat Sabar ya Joe Makanya cepat cari kekasih Sebelum dijodohkan dengan Madame Rosa Linda Timpal Tiara sambil terkeke Joe tidak menjawab Ia hanya mengangkat bahunya Saja sekilas lalu melanjutkan Makannya lagi Tapi tunggu Kenapa saat Tiara menyuruhnya Mencari kekasih Ia malah teringat Gadis penjual roti kemarin Siapa namanya? Anna? Jody yang selalu cuek Dengan perempuan pun Kini sudah bisa menghafal Nama gadis manis itu Dari jarak beberapa meja Ternyata ada seseorang Yang memperhatikan mereka Orang itu adalah orang yang sama Dengan yang dulu Mengintai mereka saat di taman Siapa lagi Kalau bukan Edward? Saat berada di kantornya tadi Carla mendapatkan kabar Dari orang suruhannya Yang masih bekerja Di perusahaan Abimana Ia pun langsung Memerintahkan orang tersebut Mematamatai Gerak-geri Abimana Dan istrinya Hingga saat mereka Keluar dari perusahaan Untuk makan siang Orang suruhan Carla itu Kembali menginfo Kaminya Tiara Makin lama Aku perhatikan Kau memang Tambah cantik Pantas saja Suami Suami cacatmu itu Sampai tak rela Melepaskanmu Dia selalu berada Di sampingmu Padahal Ini adalah jam kerja Gumam Edward Dan terus memperhatikan Gerak-geri Tiara Rasanya Tidak salah lagi Kau memang Kelemahannya saat ini Edward Tampak Menggosok-gosokkan Dagunya sendiri Tunggu saatnya Tiba nanti Akan aku rebut Darimu Akan aku rebut Darimu Dirimu Dari suami cacatmu Imbuh Edward Dengan sungguh-sungguh Setelah dari restoran Mereka pun Berencana Untuk pergi Ke salah satu Mall terbesar Di kota itu Tiara ingin Membeli alat Makeup Sedangkan Abimana ingin Membelikan Istri Kesayangannya Sebuah handphone Keluaran terbaru Tadi Sebelum Mobil jalan Jody sudah Lebih dulu Mengabari Madam Rosalinda Agar pergi Ke mall Yang akan Mereka tuju Madam Rosalinda Pun langsung Menyetujunya Ia minta Dijemput oleh Jody Tapi Pria itu Menolaknya Mentah-mentah Nanti Mumpung Kita Mau ke mall Berbelanjalah Sesukamu Beli Kebutuhanmu Yang lain Tas, baju, sepatu Atau apapun itu Ucap Abimana Mobil mereka saat ini Sedang berhenti Karena sedang Lampu merah Aku hanya butuh Alat make up Saja Yang lain Masih ada Cok Tiara Abimana tersenyum Lalu mengusap-ngusap Pipi istrinya Tenang aja Sayang Uangku masih cukup Meskipun Kau berbelanja Setiap hari Tiara malah Menggenggam Tangan suaminya Yang sedang Mengusap pipinya Aku akan membeli Apa yang aku butuhkan Saja Sayang Meskipun aku punya suami Yang kaya raya Tapi aku tetap Tidak mau boros Biarkan aku tetap Seperti ini Tiara tidak mau Serta-merta Mengubah kebiasaannya Yang sudah terbiasa Hidup sederhana Ini yang paling Abimana suka Dari istri kecilnya Tidak pernah silau Dengan harta Jadi dapat Ia pastikan Kalau istrinya Mau menikahinya Memang atas Dasar cinta Bukan karena Bateri semata Kalau begitu Terserah kau saja Kau yang lebih Berhak menentukan Ucap Abimana Lalu mengecup Kening istrinya Jodi yang sedang Duduk di depan Hanya Diam Diam saja Tidak berkomentar Apalagi curi-curi Pandang ke belakang Dia sudah hafal Semenjak menikah Bosnya selalu Berbeseran Dimana-mana Jodi pun Terus memperhatikan Lampu jalan Lampu itu Sudah berubah Menjadi warna kuning Jodi bersiap Untuk kembali Menjalankan mobil Begitu Lampu berubah Menjadi hijau Tampak seorang gadis Dengan terburu-buru Menyeberang jalan Gadis itu Melintas tepat Di depan mobilnya Gadis berambut panjang Dengan sebuah Keranjang Di tangannya Gadis yang Melintas Itu kan Ana Gumam Jodi Dalam hati Ia tidak Jadi menjalankan Mobilnya Ia malah sibuk Memperhatikan Ke arah Mana gadis itu Berjalan dengan Tergesa-gesa Di belakangnya Kendaraan Lain langsung Membunyikan Kelakson Karena mobilnya Tidak kunjung Bergerak Tip Tip Suara Kelakson Langsung Menyadarkannya Ia cepat-cepat Menjalankan Mobilnya Sebelum Banyak Pengendara Kendaraan Lain Yang memprotesnya Maaf Tuhan Hanya itu saja Yang Jody Ucapkan Sambil melihat Sekilas Bosnya Dari kaca Spion Depan Ia tahu Abimana Tadi Mau Menegurnya Tapi Tak Jadi Karena Ia lebih Dulu Minta Maaf Ah Jody Lihatlah Baru Sekali Melihat Gadis itu Melintas Sudah Membuatnya Lupa Untuk Menjalankan Mobilnya Bagaimana Nanti Kalau Mereka Bisa Ketemu Setiap Hari